Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan membahas tentang Banner Bimbal Tampilannya seperti ini Nanti kita akan praktekan dari awal mulai akhir Kita langsung pada tutorialnya Oke langkah pertama Teman-teman disini silahkan dibuka Adobe Illustrator nya Kalau sudah kita buat aja File baru dengan File dikasih new aja Disini kita pilih print Dengan adbot satu aja Ukurannya kita ambil 4 Satuannya boleh Dan kita ambil landscape Kita tekan ok Nah seperti ini Kalau sudah silahkan Ditekan rectangle tool Kasih ukuran yang sama Untuk lebar yaitu 297mm Dengan tinggi Yaitu 21cm Nah Sebentar kita betulkan dulu Nah harusnya 20 210 harusnya ya Nah kita Masukkan aja Di bagian tengah Disini Add to adbot Oke Kalau sudah Selanjutnya Kita buat satu buah White space ya Di bagian pinggir Masuk object Ada fat Lalu Oke Kembali Pilih lagi Fat Ada offset fat Nah di bagian yang ini Kita tambahkan aja Disini Tanda minus Coba di checklist preview nya Nah ini udah kelihatan ya Kita ambil 2mm aja Kita coba dulu Oke Cukup Minus 2mm Kita tekan preview Nah di bagian belakang Yang ini akan digunakan White space Jadi Kita hilangkan saja Untuk outline nya Oke Lalu kita kunci Dengan Object Lalu ada Lock Nah disini ada Section ya Select section Oke Ini sudah terkunci Dan di bagian tengah Ini adalah Object yang akan Kita gunakan Oke Langkah pertama Teman-teman Kita buat dulu Object-object nya Saya menggunakan Kurpatur tool ya Jadi Diklik dulu Di bagian luar Tidak apa-apa Lalu Kita coba ke bagian tengah Lalu di klik lagi Di bagian sebelah Pinggir Oke Dua kali aja Dikliknya Teman-teman Ini Biar kelihatan ya Warnanya Kita Fill nya Yang ini kita hilangkan saja Nah Jadi hanya garis saja Oke Dua kali di kliknya Klik-klik Oke Ini jadi tumpul ya Lalu tarik ke bawah Iya Seperti itu Sebentar Sepertinya harus lebih ke kanan Nah Seperti ini Oke Diklik lagi Dan Diklik lagi Lalu di klik lagi Nah Jadi kurang lebih bentuknya Seperti ini Oke Ya Ini dua kali di kliknya Kita simpan saja Ke bagian luar Tidak apa-apa Bila mana Gambarnya kurang beraturan Kita bisa sesuaikan Nah Ini Gunakan direction tool Teman-teman Ya Ini Teman-teman Kalau Melihat apa yang saya tekan Bisa Lihat di bagian sebelah kiri Di belah kanan Maksud saya Oke Kita ambil kurpatur Maksud saya Direction tool Ini lebih mudah Ini juga Masih bisa ya Menggunakan kurpatur tool Seperti itu Oke Nah Dirasa Kalau sudah cukup Teman-teman Jadi bagian yang kanan Ini adalah untuk Gambar modelnya Bagian sebelah Tengah Untuk deskripsi Dan sebelah Kiri juga Untuk deskripsi Oke Yang ini Yang tengah Jangan digunakan Menjadi Sudut tumpul Jadi kita bisa Mengklik Menggunakan direction tool Dan tinggal Di drag saja Nah Seperti itu Oke Kalau sudah Kita geser sedikit Oke Nah Sekarang kita buang Bagian luarnya Teman-teman Tapi sebelum dibuang Kita buat outline dulu ya Disini Di bagian sebelah kiri Nah Kita bisa menggunakan Rotate tool ya Tekan saja Tombol R Pilih Sudut yang tipisnya Yang akan digunakan Silahkan di drag Seperti ini Lalu Ditekan ALT Nah Tekan ALT Kalau sudah menjadi 2 Tinggal dilepas saja Nah Sekarang kita sudah punya Lalu Kita seleksi saja Semuanya Teman-teman Nah Yang bagian yang luar Yang ini Gunakan dulu Shape builder Nah Ini jadi Satu ya Diklik saja Oke Satu Kalau mau kelihatan Ini ditukar Teman-teman ya Warna hitam Nah Sebentar Oke Satu Yang ini Kita perbesar dulu Gunakan lagi Shape builder Nah Ini satu Oke Warna hitam Dan yang bawah juga Gunakan lagi Shape builder Ini juga warna hitam Diklik saja Nah Sekarang tinggal Kita buang bagian luarnya Jadi diseleksi dulu Lalu Pilih lagi Shape builder Dan Ditekan tombol ALT Nah Seperti itu Ini juga sama Dibuang Yang bawah Oke Kalau sudah Di bagian tengah Yang ini Tekannya Jangan menggunakan ALT Jadi ditekan Mouse nya Nah Seperti itu Otomatis Ini menjadi Satu Dan Lainnya Yang hitam Menjadi outline Di bagian bawah Juga masih ada Gunakan lagi Yang ini Oke Nah Seperti itu Nah Sekarang Tinggal kita Gunakan Warna Teman-teman Yang bagian ini Kita kasih Warna Ungu saja Oke Bila mana Kurang cocok Tekan F6 Lalu ada Show option Nah ini bisa Diatur Untuk Warnanya Oke Nah Lalu Kita Di bagian Sebelah kiri Yang ini Maaf Masih saya Ya Kita kasih Warna Orange Oke Sedangkan Untuk Outline Yang ini Atau Misalkan Garisnya Tanpa Outline Kita kasih Warna Putih Dan Semuanya Kita bersihkan Dari Outline Pilih Semua Lalu Dibuang Ini juga Masih ada Dan Dibuang Oke Ini juga Sama Masih ada Dan Dibuang Ya Seperti itu Oke Yang ini Bisa dibuang Yang ini Masih ada Buang saja Nah Lanjut Teman-teman Untuk Bagian Garis Ya Disini ada Garis Jadi kita Tinggal Dibuatkan Saja Di Copy Teman-teman Ya Ctrl C Ctrl F Lalu kita Drag ke Bagian bawah Ya Tekan Shift Dan Alt Seperti ini Untuk Menekannya Oke Lalu Kita gunakan Saja Warnanya Tanpa Fill Ya Teman-teman Diatur dulu Nah Yang kita gunakan Hanya bagian Yang ini Saja Nah Caranya Yang ini Tinggal Kita Potong Aja Dan Kita Buang Seperti itu Tekan Minus Minus Juga Sama Ini Juga Sama Oke Seperti itu Lalu Kita Gunakan Dulu Yang ini Untuk Kelenturannya Kita bisa Buang Node-node Yang ada Disini Caranya Teman-teman Bisa Menggunakan Ada Smooth tool Ya Nah Seperti itu Dengan Smooth tool Si objeknya Itu akan Lebih mudah Untuk Diatur Ya Teman-teman Nah Ini Karena ada Dua Kita buang Aja Satu Tekan Minus Lalu Kita Geser Ke Bawah Oke Seperti itu Kita Kasih Warna Putih Untuk Outline Dan Di bagian Bawah Kalau Kurang Panjang Gunakan Lagi Kurpatur Tool Ya Sebentar Oke Kita Gunakan Ini Aja Juga Tidak Apa Pentool Nah Ini Kita Buang Iya Seperti Itu Tinggal Atur Kembali Di bagian Kurpatur Tool Nah Yang Ini Teman-teman Kita Kasih Stroke Ya Atau Outline Patah-patah Dengan Di bagian Kirinya Kita Kasih Tanda Panah Ya Nah Ini Ada Bagian Scale Ya Teman-teman Jadi Masih Bisa Di Perbesar Biar Si Tanda Panah Itu Bisa Kelihatan Lebih Kontras Misalnya Kita Kasih 200 Nah Jadi Seperti Itu Untuk Titik-titiknya Atau Garis Seputusnya Bisa Di Perbesar Atau Di Perkecil Misalkan Kita Kasih 20 Dengan Gap Ya Gap 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 100 Oh Terlalu Besar Kita Kasih 10 Aja Dengan Tanpa Dash Line Nah Seperti Ini Oke Kalau Sudah Teman Teman Ini Kita Kasih Feelnya Warna Abu Abu Aja Sebagai Ciri Untuk Digunakan Nanti Di Bagian Prime Kita Kasih Effect Lalu Ada Stylize Ada Drop Shadow Tekan Preview Bisa Dilihat Disini Untuk Offset Dikasih 0 Aja Karena Kita Supaya Merata Seperti Itu Oke Sudah Lalu Di Drag Menggunakan ALT Seperti Ini Teman Teman Kita Gunakan Objek Nya Agak Kecil Dan Ini Kembali Digunakan Dan Perbesar Kembali Oke Seperti Itu Nah Kalau Sudah Teman Teman Di Bagian Bentuk Prime Ini Kita Bisa Digroup Dulu Ctrl G Ya Seperti Ini Oke Nah Di Bagian Ini Kita Isolasi Dulu Teman Teman Kita Pisahkan Disini Ada Warna Abunya Akan Digunakan Untuk Clipping Mask Jadi Kita Ctrl A Dulu Objek Dulu Ada Expand Appearance Seperti Ini Lalu Ada Lagi Objek Lagi Ada Expand Aja Nah Disini Ada Pilihan Fill And Stroke Nah Seperti Itu Jadi Ketika Di Ungroup Seperti Ini Jadi Terpisah Baik Untuk Efeknya Juga Terpisah Untuk Warna Abu Abunya Seperti Itu Teman Teman Nah Ya Atau Bisa Digunakan Dengan Shift Control G Nah Ini Dengan Ungroup Seperti Ini Otomatis Akan Menjadi Terpisah Nah Kalau Ini Masih Menyatu Tidak Apa-apa Nanti Kita Akan Kelolak Lagi Lanjut Sekarang Tinggal Kita Buat Di Bagian Kanannya Disini Garis Melengkung Gunakan Aja Kurpatur Seperti Tadi Oke Seperti Itu Kasih Warna Outland Putih Sebentar Kita Gunakan Dulu Yang Ini Nah Lalu Ada Stroke Kembali Desline Seperti Yang Tadi Kita Gunakan Row Nah Ini Ada Di Sebelah Kanan Jadi Kita Tukar Aja Nah Seperti Itu Perbandingannya 200 Terhadap Outline Nah Kalau Sudah Lanjut Di Bagian Sebelah Tengah Disini Sepertinya Warna Ungunya Kurang Match Ya Oke Sedikit Nah Di bagian Tengah Yang Ini Teman Teman Jadi Kita Akan Buat Pattern Ya Caranya Gunakan Aja Polygon Tool Kasih Disini Angkanya 3 Nah Seperti Ini Nah Di bagian Yang Ini Teman Teman Kita Draga Aja Ya Untuk Warnanya Supaya Tergradient Ya Ini Juga Kasih Gradient Dulu Nah Jadi Tinggal Dipilih Aja Gradient Oke Jadi Diatur Gradient Kita Boleh Memilih Gradient Yang Lebih Cocok Warnanya Saya Memilih Radial Aja Di bagian Radial Seperti Ini Jadi Dari Bagian Yang Terang Menuju Ke Gelap Teman Teman Terangnya Itu Boleh Dengan Berubah Warna Atau Dengan Mengurangi Kadar Hitam Warna Hitam Yang Ada Di Dalam Color Yang Ini Oke Lebih Seperti Itu Lalu Kita Kunci Dulu Yang Ini Semua Kita Control G Dulu Lalu Kita Lock Dengan Control 2 Nah Sebentar Kita Ulangi Control 2 Nah Ini Jadi Terkunci Nah Sekarang Kita Akan Buat Satu Buah Objek Disini Caranya Teman Teman Untuk Objek Yang Ini Kita Kasih Dulu Warna Putih Oke Lalu Di bagian Tengahnya Yang Ini Kita Ada Rotate Tool Ya Teman Teman Dipilih Aja Nah Seperti Itu Kita Diputar Tekan Alt Nah Seperti Ini Ya Lepas Lalu Tekan Control D Nah Seperti Itu Jadi Control D Ini Berfungsi Untuk Mengulang Efek Yang Sudah Atau Pergerakan Sudah Kita Lakukan Nah Ini Dipilih Dulu Semuanya Lalu Kita Make Compone Path Boleh Nah Yang Tadi Yang Dikunci Teman Teman Kita Buka Lagi Caranya Control Alt 2 Nah Ini Sudah Tidak Dikunci Lagi Bisa Dilihat Lalu Kita Ungroup Nah Si Ini Yang Lingkaran Ini Yang Melingkar Maksud saya Control X Dulu Simpan Lalu Di Bagian Warna Ungu Control F Nah Seperti Itu Untuk Style Teman Teman Bisa Digunakan Air Dropper Pilih Aja Di Bagian Sebelah Bawah Yang Ini Yang Belakang Nah Ini Otomatis Sudah Bisa Kelihatan Ya Teman Teman Objeknya Seperti Itu Dan Tinggal Kita Clipping Mesh Aja Nah Yang Ini Dicopy Dulu Control C Simpan Di Atas Ya Di Atas Yang Ini Control F Nah Pilih Duanya Lalu 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 Make Clipping Mix Otomatis Si Objeknya Itu Ada Di Bagian Tengah Oke Itu Lanjut Ke Bagian Sebelah Kanan Disini Ada Bagian Konsultasi Ya Kita Pilih Aja Oke Kita Round Bagian Bawahnya Iya Seperti Itu Kita Kasih Offset Ada Efek Fat Offset Fat Ya Preview Dulu Oke Silahkan Diatur Untuk Ketebalannya Iya Seperti Ini Kita Coba 2 Iya Nah Ini Jadi Besar Ada Efeknya Kita Control C Control F Dulu Nah Di Bagian Appearance Ya Disini Bisa Dilihat Teman Teman Ada Offset Fat Kita Expand Aja Dan Kasih Warna Putih Ya Nah Seperti Itu Turunkan Ke Bawah Oke Yang Ini Untuk Offset Fat Kita Bisa Hilangkan Otomatis Jadi Ada Warna Putih Di Bagian Belakangnya Kita Kunci Dulu Oke Teman Teman Sekarang Tinggal Kita Masuk Kedalam Modelnya Ya Jadi Modelnya Sudah Saya Siapkan Ini Dari Pixabay Dan juga Unplaced Teman Teman Disini Ya Nah Ini adalah Gambar Gambarnya Bisa Dilihat Ada Expexel Juga Nah Ini Gambar Gambar Yang Biasa Saya Gunakan Nah Pertama Kita Masukkan Dulu Teman Teman Untuk Bagian Modelnya Yang Ini Ya Oke Jadi Bagian Model ini Sebagian Ada Di Dalam Dan Sebagian Ada Di Luar Sebentar Perbesar Dulu Oke Caranya Jadi Kita Control X Dulu Pilih Di Bagian Belakang Yang Ini Control F Nah Seperti Ini Ini Kan Si Objeknya Itu Menjadi Di Belakang Ya Oke Caranya Supaya Di Lalu Control F Di Bagian Atas Nah Seperti Ini Ya Sudah Kelihatan Tinggal Digunakan Mask Teman Teman Klik Mask Pilih Disini Ada Direction Tool Lalu Kita Tarik Ke Atas Nah Seperti Itu Jadi Si Objek Yang Ini Seolah Badannya Ada Di Belakang Dan Sebagian Lagi Ada Di Depan Nah Yang Ini Sama Kita Mask Aja Jadi Dimash Itu Dibuatkan Objek Bitmap Supaya Bisa Dikelola Nah Kita Tambahkan Efek Ada Stylize Drop Shadow Nah Yang Ini Dipilih Overly Dan Warnanya Diganti Menjadi Warna Putih Nah Seperti Yang Teman Lihat Blurnya Kita Perbesar Aja Oke Dan Kita Tekan Oke Nah Ini Ya Untuk Bagian Yang Objek Teman Teman Nah Lanjut Kita Masukkan Model Yang Lainnya Disini Ada Beberapa Jadi Kita Cut Dulu Control X Nah Yang Ini Yang Tadi Kita Isolated Oke Kita Pastikan Dulu Disini Di Control F Aja Kita Masukkan Satu Satu Bagian Yang Cewek Yang Ini Kita Control X Lagi Pilih Prem Warna Abunya Nah Disuaikan Dulu Teman Teman Seperti Ini Pilih Angle Yang Terbaik Dan Tinggal Kita Oke Turunkan Ke Belakang Pilih Keduanya Dan Make Clipping Mask Oke Ini Juga Sama Seperti Yang Tadi Perkecil Dulu Control X Pilih Control F Dan Simpan Disini Lalu Kita Turunkan Kebawah Nah Seperti Itu Pilih Kembali Control X Nah Lalu Isolated Lalu Ada Control F Nah Sebentar Turunkan Dulu Silahkan Nah Yang Ini Angle Dan Pilih Lalu Diklik Kanan Make Nah Seperti Itu Turunkan Kebawah Kita Oke Seperti Itu Lanjut Ada Yang Di Bawah Teman Teman Disini Kita Gunakan Saja Kotak Ya Dengan Warna Putih Oke Kita Tambahkan Sedikit Tanpa Outline Seperti Itu Dan Kita Tarik Aja Yang ini Menggunakan Direction Tool Jangan Lupa Ditambahkan Dulu Oke Seperti Itu Nah Sampai Sini Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Pattern Nah Ini Pattern Sudah Kita Siapkan Teman Teman Ini Kita Ambil Dari Pripik Jadi Bagi Yang Teman Teman Mau Pripik Itu Link Download Sudah Kita Siapkan Juga Teman Teman Caranya Nah Teman Teman Disini Sudah Siapkan Ya Sebenarnya Ini Adalah Dari Pripik Nah Yang Ini Kata Kuncinya Nanti Ada Pripik Dot Com Back To Online School Ya Jadi Ini Bentuknya EPS Teman Teman Tinggal Kita Buka Aja Sebetulnya Di Adobe Illustrator Nah Jadi Tinggal Ditarik Kedalam Nah Kesini Tinggal Ditarik Aja Tapi Disini Tentu Perlu Penyesuaian Nah Makanya Saya Menggunakan Objek Yang Sudah Dikelola Aja Ya Oleh Saya Sendiri Biar Videonya Tidak Terlalu Lama Nah Jadi Seperti Ini Bentuknya Teman Teman Kurang Lebih Ya Oke Seperti Itu Nah Kak Sekarang Kita Lanjut Dulu Kedalam Langkah Langkah Yang Lain Yaitu Tinggal Memasukkan Deskripsi Oke Untuk Deskripsi Saya Tidak Akan Menjelaskan Begitu Panjang Atau Begitu Banyak Karena Akan Menyita Waktu Juga Dari Tutorial Ini Teman Teman Jadi Saya Akan Mencontohkan Saja Dari Headline Dan Juga Rincian Deskripsinya Jadi Caranya Teman Teman Untuk Membuat Deskripsi Itu Kita Bisa Dengan Menggunakan Text tool Aja Nah Di bagian Ini Kita Masukkan Text tool Nah Disini Kita harus Punya Pond Untuk Headline Misalkan Kita tulis Aja Telah Dibuka Seperti Itu Kita Perbesar Dulu Nah Ini Brandnya Kebetulan Nama Anak Saya Yaitu Habsa Aja Dotcom Oke Kita Kasih Di belakangnya Ada www.habsa Aja Dotcom Kita Perkecil Dulu Iya Seperti Itu Kita Naikkan Ke Atas Nah Untuk Jenis Pondnya Teman Teman Bebas Mau Jenis Pond Apapun Yang penting Pondnya Berkarakter Nah Disini Saya Menggunakan Pond Akme Teman Teman Nah Ini Saya Gunakan Dari Google Pond Jadi Caranya Jangan Lupa Dikopy Aja Untuk Filenya Yang Ini Kasih Warna Putih Aja Untuk Pond Akme Tanpa Menggunakan Outline Dan Di bagian Hubs Aja Disini Kita Menggunakan Warna Yang Sama Yaitu Atau Warna Yang Ada Dengan Di Dalam Tulisan Yang Tadi Oke Kita Tukarkan Aja Tanpa Outline Kita Kasih Warnanya Agak Biru Kalau Menggunakan Gradasi Di Illustrator CC Ini Yang Saya Tahu Belum Bisa Ya Teman Teman Oke Kita Miringkan Dulu Digunakan Klik Aja Lalu Digeser Ke Atas Sedikit Oke Jadi Seperti Itu Cara Menggunakan Text Oke Dan Di Bagian Yang Lain Juga Sama Kalau Saya Biasanya Menggunakan Dari Lorem Ipsum Teman Teman Nah Yang Ini Ini Adalah Lorem Ipsum Jadi Kita Kopi Dulu Nah Ini Tinggal Dimasukkan Aja Nah Yang Ini Tinggal Dimasukkan Aja Jadi Dengan Text Tool Nah Misalkan Kita Mau Masukkan Profile Ya Di Bagian Tengah Nah Jadi Tinggal Di Drag Aja Lalu Dipastikan Nah Ini Ada Lorem Ipsum Ya Kita Bisa Mengelola Text Text Menggunakan Control T Dulu Nah Disini Ada Banyak Teman Teman Ada Bagian Kerninya Ada Bagian Tulisan Besar Rupnya Juga Ada Bagian Spasinya Silahkan Dikelola Oleh Teman Teman Sendiri Cuman Tip Dari Saya Selalu Gunakan Jangan Lebih Menggunakan Dari Dua PON PON Untuk Headline Dan Juga PON Untuk Deskripsi Lain Lain Teman Teman Bisa Dilakukan Sendiri Untuk Tutorialnya Saya Rasa Yang Krusial Cukup Sampai Sini Terima Kasih Sudah Menonton Selan Belajar Nesia Channel